Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria bercadar tertangkap basah saat menyusup ke jemaah wanita viral di media sosial, aksi pria bercadar yang menyusup ke jemaah wanita itu terjadi di Masjid Janatul Firdaus Kanal Batuaraya Makassar Sulawesi Selatan pada minggu 24.03.2024. Sontak pria bercadar itu pun langsung diamankan warga yang berada di lokasi, video yang memperlihatkan momen saat warga mengamankan pria bercadar itu kini viral di media sosial, salah satunya diunggah Instagram ad. Momomed Sos dalam video berdurasi 24 detik tersebut, terlihat kejadian terjadi di sebuah masjid, di sana ada tulisan, Parkir Ahwat, yang menunjukkan bahwa area tersebut adalah area khusus untuk kaum perempuan di dalam area parkir tersebut, seorang pria yang mengenakan cadar sedang diamankan oleh seorang pria yang memakai peci. Beberapa sepeda motor terlihat telah terjatuh di lokasi tersebut, pria yang mengenakan kerudung, cadar, dan kacamata nampak berusaha melarikan diri ketika hendak. Diamankan proses penangkapan tersebut berakhir ketika dua orang pria turun tangan dan berhasil mengamankan pria yang mengenakan kerudung tersebut, peristiwa tersebut juga menarik perhatian sejumlah perempuan yang berada di lokasi tersebut, dalam merekaman video yang viral, terdengar suara seorang wanita dari belakang. Dua pria yang berusaha mengamankan pria berkerudung tersebut akhirnya berhasil membuka kerudungnya, membuat si pria langsung menunduk menutupi wajahnya setelah identitasnya. Terungkap setelah kejadian itu, seorang pria lain memastikan bahwa yang diamankan adalah seorang pria, berdasarkan informasi yang dikutip tribun Medan dari berbagai sumber. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, siang hari, pria yang mengenakan kerudung tersebut dikenal dengan inisial MJ. Dia menjadi tersangka setelah gerak-geriknya mencurigakan bagi jamaah perempuan di masjid saat dia berbaur dengan mengenakan cadar, pria berkerudung tersebut mulai dicurigai ketika jamaah. Wanita yang merasa curiga meminta bantuan petugas masjid untuk memeriksanya, meskipun awalnya menolak membuka cadarnya dan berusaha kabur, tetapi pria itu berhasil diamankan, pria yang mengenakan cadar dan kerudung tersebut kemudian diserahkan kepada Kapolsek Manggala untuk pemeriksaan lebih lanjut dari pengakuan awalnya. Dia mengaku hanya ingin melihat wajah wanita yang mengenakan cadar, sehingga dia menyamar menjadi wanita dan masuk ke area khusus perempuan di masjid, namun, pihak kepolisian. Masih mendalami untuk memastikan keterangan lebih lanjut terkait dengan motif dan kejiwaan pria tersebut.